Makanya pernah satu hari Nabi didatangi malaikat, malaikat itu tidak memasuk, ternyata di depan rumah Nabi itu ada You've got question, we've got podcast Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah pada nomor hadith 3640 dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam sahih Ibn Majah Disebutkan dari Ali Ibn Abi Talib, dari Nabi SAW beliau bersabda Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang pada rumah itu ada anjing dan ada patung Ada anjing dan ada patung Ya makanya ada patung, maksudnya patung makhluk hidup ya Dihilangkan aja kepalanya Kalau misalnya dia masih mau tetap pelihara patung itu Kalau enggak yaudah, enggak usah ada patung Jadi malaikat enggak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung Nah itu, enggak akan masuk malaikat Ya, Masya Allah Makanya pernah satu hari Nabi didatangi malaikat Malaikat itu enggak mau masuk Ternyata di depan rumah Nabi itu ada semacam patung Yang kemudian dipotong kepalanya patung itu oleh Nabi Muhammad SAW Setelah itu baru malaikat itu masuk Terima kasih telah menonton